Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Rizki Nurul Ilmi dan inilah Basnas News selengkapnya Intro Informasi pertama pemirsa masih berita Indonesia Darurat Asap Pada Sabtu 14 September 2019, Mu'alaf Center Basnas turut membagikan masker di wilayah Pulau Mendol, Kuala Kampar, Provinsi Riau Berikut informasinya Semenjak Rabu 11 September 2019, sekolah-sekolah di Kuala Kampar diliburkan berdasarkan instruksi Dinas Pendidikan Setempat Sebagai langkah mitigasi karena kabut asap yang semakin pekat Selain melakukan pembinaan Islam di daerah tersebut, DIMCB membagikan masker ke rumah-rumah Dan memberikan pencerdasan pada masyarakat berkaitan dengan bahaya asap kabut ini DIMCB membagikan 250 masker kepada masyarakat kecematan Kuala Kampar, Kebupatan Pelalawan Riau Saat ini kualitas udara di Pulau Mendol ada di level tinggi yang tidak menyehatkan Dengan adanya kegiatan ini diharapkan warga lebih terjaga kesehatannya dari bahaya asap kabut Setelah jeda berikut akan kami hadirkan informasi lain mengenai media untuk pembelajaran edukatif bagi siswa Tetaplah bersama kami di Basnas TV Saya Terry Putri, ayo kita bersedekah melalui Basnas Sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT Dan ikut membantu Basnas dalam mengintaskan kemiskinan di Indonesia Kembali di Basnas TV Dalam upaya meningkatkan pengelolaan zakat yang profesional, transparan dan kredibel Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Mempersiapkan MOU kerjasama dalam kebijakan pengawasan untuk pidana kasus perzakatan di Indonesia Persiapan MOU kerjasama dalam penyelesaian untuk pidana kasus perzakatan di Indonesia ini disampaikan dalam forum grup diskusian Yang dilaksanakan pada Senin 16 September 2019 Bersama Kementerian Agama dan las lainnya di Jakarta Pusat Tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat Hal ini juga termasuk pengawasan kebijakan untuk mencegah hal-hal berkaitan dengan pidana dalam perzakatan di Indonesia Maka kita perlu lihat nih bahwa apakah Badan Amil Zakat ini atau Lembaga Amil Zakat ini Sudah membuat regulasi aturan-aturan sampai detail dalam bentuk SOP Yang mewajibkan bahwa mengetahui dari mana sumber dananya digunakan untuk apa Sehingga di kemudian hari tidak menjadi masalah dan tidak menjadi sarana bagi orang untuk melakukan tindak pidana Memang belupi dananya macam-macam ada tindak pidana yang sifatnya umum seperti pengelolaan dana zakat segala macam Ada juga tindak pidana khusus seperti tindak pidana kecian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana korupsi Maka itu yang harus dilihat secara hati-hati para penyedia pengelolaan zakat ini agar tidak terjadi hal seperti itu Kita beralih ke berita selanjutnya Pemirsa seputar pendidikan, Sekolah Cendikia Basnas mengadakan playtime board game sebagai media belajar interaktif dan menyenangkan Diikuti 30 penerima manfaat bermain board game bersama ini dalam rangka memperingati hari kunjung perpustakaan Yang diperingati pada 14 September 2019 Perpustakaan di era saat ini perlu menyediakan board game yang mengedukasi Seperti Zakuma, Gravuloch, dan Social Edu Games yang dikembangkan Sekolah Cendikia Basnas sejak 2018 Ketiga board game tersebut memadukan konsep pendidikan dan permainan Sehingga penyerapan materi diharapkan lebih tinggi dibanding dengan membaca Beberapa muatan materi dalam board game tersebut seperti potensi zakat untuk kepentingan umah atau Zakuma Adab, Gravuloch, dan ilmu pengetahuan sosial-sosial Edu Games Materi tersebut dipandu oleh tenaga pendidik SCB Ustadz Kamal, Helmi, serta Ustadz Zahrina dan Suci Pemirsa itu tadi rangkaian Berita Basnas TV hari ini Teruslah saksikan Berita Basnas TV setiap harinya Tentunya dengan berita menarik seputar kebangkitan zakat Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih